Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama Untuk bertumpul di dalam masyarakat Rasulullah SAW Tentunya tujuan kita bersama-sama Iaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggapai segala sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada kita Kemudian, salat berderingkan salam Semoga selidiasa kecurahkan baju-juruan alam Nabi kita yang mulia bersuahkan kudua kita bersama Muhammad bin Abdullah SAW Yang mana diantara salah satu kewajiban yang selalu dan selalu kita lakukan Adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli baytihi wa ala aswajihi wa nubriyatihi Kama sallaita ala ibrahim wa ala ahli ibrahim innaka hamidun majidati Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baytihi wa ala aswajihi wa nubriyatihi Kama barik ala ala ibrahim wa ala ahli ibrahim innaka hamidun majidah Ikhmatan Islam saudara kaum muslimin Para ketamu Allah rahimani wa rahmatullahi Pada kesempatan kali ini Kita akan kembali mulai juga pembahasan sebelumnya Masih berbicara tentang keutamaan yang ada di kota Madinah Dan juga keutamaan yang ada di Mekah, Muqarramah Dan salah satunya adalah nilai tanah haram yang disebutkan oleh Allah SWT Karena bagaimanapun ibuakilisan tanah haram merupakan tanah yang dimuliakan oleh Allah SWT Sehingga kalimat haram memiliki makna al-muharram Atau disebut dengan al-haram Sesuatu yang disebut dengan al-haram berarti sesuatu yang telah terjadi Sedangkan disebut dengan kalimat al-muharram Sesuatu yang tadinya tidak haram Kemudian dijadikan haram oleh Allah SWT Dan kedua-duanya disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim AS Rabbana Apabila disebut dengan al-muharram Al-muharram itu artinya sesuatu yang tadinya tidak haram Kemudian dijadikan haram oleh Allah SWT Sedangkan al-haram disebut dengan al-haram Sesuatu yang sudah pasti keharamannya Sehingga Nabi SAW pernah menghiburkan Sesungguhnya Allah menjadikan haram makkah Menjadi sebuah dirah yang menjadi haram Ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi Artinya keharamannya sudah terlalu lama Bahkan semenjak Allah SWT menciptakan dunia Maka haram sudah ditentukan haram oleh Allah SWT Dan kita selalu mengetahui ketika kita berada di tanah haram Maka di saat itulah kita harus mengetahui Akan adab dan etika Kemudian bagaimana aturan-aturan yang harus kita muliakan Harus kita jaga Sesuai dengan namanya al-haram Dan al-haram tidak disebut dengan al-haram Kecuali seorang Muslim Mereka harus mengetahui aturan-aturan yang ada di dalamnya Karena selama mereka berada di tanah haram Maka haram disebut dengan haram-haram Bagi mereka melakukan sesuatu yang biasa Mereka lakukan jika mereka berada di tanah halal Maka dengan al-haram itulah disebut dengan al-haram Dan di antara salah satunya di khuatul Islam Di antara bentuk keharaman tanah haram Adalah ketika ibadah yang kita lakukan di dalamnya Yang dilipatkan dan datang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu ibadah yang paling mulia tidak air Adalah ibadah salat Sebagaimana hadis yang selalu kita bacakan Dari Sohabat Jamil bin Abdullah radiyallahu ta'ala Yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Imam Majah Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan Salatun fi masjidi Afdalun min alfi salatin fi masjiwa Illal masjid al-haram Sesungguhnya salat yang dilakukan di dalam masjidku Lebih afdal Di dalam riwayat yang lain lebih baik Daripada salat yang dilakukan di tempat yang lainnya Kecuali al-masjid al-haram Illal masjid al-haram Kecuali masjid al-haram yang ada di Mekah Wasalatun fi masjid al-haram Afdalun min ni'ati alfi salatin fi masiwa Dan orang yang melakukan salat di dalam masjid al-haram Makkah al-Bukarrama Maka keutamaannya lebih afdal dan lebih baik Dibandingkan dengan seratus ribu Ketika mereka melakukan di tempat yang lainnya Dan inilah pembahasan kita ikhwatan Islam Yang mana kita ingin menjelaskan Bahawa keharaman Madinah Orang yang beribadah di dalamnya Dikhususkan di dalam masjid Nabawi sahaja Sedangkan di Mekah al-Mukarrama Disebut dengan al-masjid al-haram Dan apa maksud daripada al-masjid al-haram Yang ada di Mekah al-Mukarrama Salah satu jawabannya Bahawa orang yang melakukan salat di Mekah Selama mereka berada di dalam bagian-bagian haram Semua tanah haram yang ada di Mekah disebut dengan al-masjid al-haram Semua tanah yang ada di Mekah disebut dengan al-masjid al-haram Sehingga orang yang salat di Mekah al-Mukarrama Tidak hanya dihususkan dalam bangunan masjid sahaja Tapi siapapun yang salat di sana Selama masih berada di dalam bagian-bagian tanah haram Maka mereka disebut dengan al-masjid al-haram Kenapa kita mengatakan yang dibikin di Mekah al-Islam Sekarang kita akan menyebutkan cerita Yang dialami oleh Rasulullah SAW Atau yang kita kenal dengan peristiwa al-Isra' dan mihraj Peristiwa isra' dan mihraj di ikhwat al-Islam Merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa Dimana itu merupakan diantara salah satu hadiah dari Allah kepada Rasulullah SAW Untuk memperkuat agama dan risalah Yang mana pada tahun ini Yaitu tahun ke-10 dari kenabian Artinya setelah Nabi 10 tahun menjadi na'i dan menjadi rasul Berda'wah di Mekah al-Mukarrama Maka tentunya da'wah Nabi SAW tidak ringan Semakin Nabi berda'wah semakin berat ujian yang dirasakan oleh Nabi SAW Dan diantara salah satu ujian yang berat dirasakan oleh Nabi Ketika orang yang selalu membelaannya dipanggil oleh Allah SAW Tidak lain tidak bukan adalah pamannya Abu Talib Begitu juga istrinya Khadijah RA Kemudian ikhwat al-Islam Pada tahun itu juga Maka Allah SWT memberikan hadiah kepada Nabi SAW Dan hadiah ini adalah hadiah Yang mana itu berada di luar nalar manusia Sehingga Allah SWT mengawali dengan kalimat Makanya kalimat SWT akan diucapkan oleh seorang hamba Kalau kita perhatikan makna daripada ayat ini Maha suci Allah Yang memperjalankan hambanya Dari mana? Dari masjidil haram Kemudian ke mana? Menuju masjidil aqsa Itu merupakan makna yang disebutkan oleh Allah SWT Bahawa Nabi Dikala melakukan isra Nabi berada di masjidil haram Kemudian Nabi diperjalankan menuju masjidil aqsa Kemudian dari masjidil aqsa Baru Nabi SAW diangkat ke langit ketujuh Bahkan melewati sidratul muntaha Kemudian bertemu dengan Allah SWT Dan berbicara dengan Allah SWT Maka disitulah terjadinya dialog dan kewajiban pertama Yang Allah SWT wajibkan kepada umat Rasulullah SAW Iaitu rukun Islam yang kedua kewajiban salat Terlepas daripada itu semua Yang menjadi pembahasan kita Adalah Allah SWT mengatakan Maha suci Allah Yang memperjalankan hambanya di malam hari Dari masjidil haram Menuju masjidil aqsa Nah pertanyaannya iqatil Islam Ketika terjadi peristiwa isra Dimana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah SWT Dari masjidil haram Kira-kira pada malam kejadian ini Nabi SAW berada dimana Tentunya itu merupakan diantara pertanyaan yang wajar kita bertanya disana Ketika terjadi peristiwa isra Ketika Allah ingin memperjalankan Nabi Muhammad SAW Dari Mekah menuju masjidil aqsa Nabi pada malam kejadian ini berada dimana Kalau seandainya kita perhatikan iqatil Islam Dan yang paling besar namanya adalah Al-Harith Dan yang paling kecil namanya adalah Abdullah Itu adalah anak laki-laki daripada Abdul Muttalib Dan yang paling kecil namanya adalah Al-Harith Dari daripada ayah disebut dengan Ammatun Nah Ammatun ini Dia kalau secara hukum Islam Dia mahram atau bukan Mahram atau tidak Mahram Karena ayah kita Saudari-saudarinya semuanya mahram bagi kita Begitu juga dengan ibu kita Saudari-saudarinya mahram bagi kita Kalau kita laki-laki Begitu juga kalau saat ini perempuan Kalau kita perempuan Maka saudara-saudara ayah kita adalah mahram bagi kita semuanya Begitu juga saudara-saudara pada ibu Maka semuanya adalah mahram Artinya Nabi SAW pada malam hari itu Berada di dalam rumah Ummu Hadi Nah itu adalah fakta sejarahnya Nabi SAW berada di rumah bibinya Di dalam riwayat yang lain disebutkan di khuatul Islam Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Mubhari Ketika terjadi Laylatul Bisra Nabi mengatakan bahwa Nabi pada malam hari itu Berada di rumah Berada di rumahnya Artinya di rumah Nabi SAW Makanya Nabi SAW menyebutkan Seolah-olah pintu atap pun terbuka Jadi Nabi SAW berada di rumahnya Kemudian datang Jibril AS Dan Jibril biasanya bertemu dengan Nabi Dalam bentuk manusia Dan biasanya Jibril bertemu dengan Nabi SAW Menyerupai salah seorang sahabat yang namanya Dihiyah Namanya Dihiyah Al-Kalbi Sohabat Dihiyah ini merupakan sohabat yang paling tampan diantara sohabat-sohabat yang lainnya Makanya Jibril setiap kali bertemu dengan Nabi Maka dia akan menyerupai Dihiyah Al-Kalbi Dan Nabi SAW tidaklah melihat Jibril Kecuali dua kali dalam bentuk aslinya Nabi SAW tidaklah melihat Jibril Kecuali dua kali dalam bentuk aslinya Yang pertama Dihiyah melakukan peristiwa Mi'raj Atau Isra dan Mi'raj Dan yang kedua pertama kali Nabi SAW menerima wahyu Nabi SAW melihat diantara langit dan bumi Kemudian ada kursi Dan Malaikat Jibril beruduk diatasnya Itu adalah dua kali di mana Nabi SAW melihat Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya Dan Jibril dalam bentuk aslinya memiliki sayap Dan semua Malaikat-Malaikat Allah memiliki sayap Hanya saja sayap Malaikat ini sulit bagi kita untuk membayangkannya Mengapa demikian? Karena Allah SWT pernah menyebutkan Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikat irusula Uli ajnihatin masna wa thulasa wa nubah Yazidu fil khalqi maya syah Apa kata Allah SWT? Segala puji bagi Allah Yang menciptakan langit dan bumi Kemudian ja'ilil malaikat irusula Dan Allah SWT menjadikan Malaikat-Malaikat itu sebagai utusan atau sebagai rasul Artinya perantara Allah dengan para hambanya Baik itu dengan nabi atau dengan rasul atau dengan yang lainnya Karena Malaikat tidak hanya bermuamalah dengan para nabi dan rasul saja Malaikat juga bermuamalah dengan manusia biasa Terutama mereka-mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT Bahkan jangankan manusia biasa ikhwatil islam Dengan orang yang mungkin tidak biasa saja Malaikat juga bermuamalah Makanya pernah disebutkan Musa ikhwatil islam Musa itu ada dua Yang pertama Musa yang diasuh oleh Fir'aun Menjadi seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah SWT Dan yang kedua Musa yang dijaga oleh Malaikat Menjadi orang yang paling bejat Siapa Musa yang dijaga oleh Malaikat? Itulah yang dikenal dengan kalimat Samiri Sebagian para ulama sejarah menyebut dengan Samiri Artinya Malaikat bermuamalah bukan hanya dengan para nabi dan para rasul saja Bahkan dengan manusia biasa Malaikat juga bermuamalah Sehingga Allah SWT menyebutkan di dalam ayat ini Allah SWT menjadikan Malaikat Malaikat Malaikatnya sebagai utusan perantara dirinya dengan mahan banyak Dan itu bukan khusus para nabi dan para rasul Kemudian apa sambungan ayatnya? Para Malaikat itu mereka mempunyai sayap Artinya tidak ada Malaikat kecuali mereka punya sayap Kemudian berapa sayapnya? Itu tergantung Berbeza antara satu dengan yang lainnya Ada di antara mereka sayapnya dua Ada sayapnya tiga Ada sayapnya empat Kemudian Sayap itu bisa jadi ditambah oleh Allah SWT Sesuai dengan keaguan Allah SWT Nah kalau seandainya kita perhatikan ayat-ayat ini Ada Malaikat yang sayapnya dua Kalau dua mungkin bisa bagi kita membayangkannya Tapi kalau sayapnya tiga bagaimana? Kalau sayapnya tiga Dua di kanan, satu di kiri Sulit bagi kita membayangkannya Atau dua di kiri, satu di kanan Atau satu di kanan, satu di kiri, satu di atas Bagaimana bentuknya? Kalau dua mungkin Kalau tiga sulit Kalau empat juga mungkin Kalau lima bagaimana bentuknya? Artinya bagaimana Malaikat saja Tidak bisa bagaimana kita membayangkannya Bagaimana dengan yang menciptakan Malaikat-malaikat tersebut Iaitu Allah SWT Sehingga apapun yang Allah sebutkan Tentang dirinya di dalam Al-Quran Keedahnya Allah itu tidak akan pernah sama dengan makhluknya Sama sekali tidak akan pernah sama Walau tidak pernah sama Dan Allah adalah Yang maha mendengar dan yang maha melihat Artinya Allah melihat Tapi apakah Allah sama melihat dengan kita melihat? Tentunya tidak Allah juga maha mendengar Apakah mendengar Allah sama dengan kita mendengar? Tidak Tapi Allah maha melihat Allah maha mendengar dan Allah maha segala-galanya Tapi walau demikian Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat yang sebenarnya Jangankan Allah Malaikat saja kita tidak tahu Kemudian Malaikat yang paling besar Yang paling banyak sayapnya Adalah Malaikat Jibril Disebutkan oleh Nabi SAW Jumlahnya 600 sayap Atau Jibril itu memiliki 600 sayap Salah satu sayap atau satu sayap Jibril AS Saddal ufuq Maka dia bisa menutup separuh ufuq Kalau kita terjemahkan Bisa menutup separuh dunia Itu baru satu sayapnya Bagaimana kiranya dengan 600 sayap Yang dimiliki oleh Jibril AS Saya ingat Nabi SAW Tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya Kecuali dua kali sahaja Kemudian Selebihnya Maka Jibril selalu kiasa Menyerupai suhabat Dihya Al-Kalbi Salah satunya dikala terjadi Yang namanya peristiwa Isra Jadi peristiwa Isra ini Maka Jibril seolah-olah Atap rumah Nabi terbuka Kemudian datang Jibril AS Ketika Jibril datang Maka dada Nabi kembali dibelah Dan ini adalah kejadian yang kedua Yang pertama Dada Nabi SAW dibelah Juga oleh Malaikat Jibril Dan itu kejadiannya dikala Nabi SAW berada di Taif Ketika Nabi SAW berumur 4 tahun Nabi sedang bermain dengan anak-anak yang ada di sana Tiba-tiba Jibril datang Kemudian mengambil Nabi Anak-anak yang lain Mereka merasa bahawa Nabi atau Muhammad itu dicuri Sehingga mereka mengadu kepada ibundanya Halimah Wahai ibunda Muhammad dicuri Muhammad dicuri Mereka tidak tahu kalau itu adalah Jibril Jangankan mereka Nabi Muhammad saja tidak tahu kalau itu adalah Jibril Karena Nabi baru berumur 4 tahun Kemudian Malaikat Jibril membentangkan Nabi SAW di atas batu Kemudian dibelah dada Nabi Betul-betul dibelah Kemudian diambil hati dan jantungnya Kemudian diambil bagian hitam yang ada di sana Kemudian setelah diambil bagian hitam dibuang Maka dada Nabi Hati Nabi Jantung Nabi Dibersihkan dengan air zam-zam Kemudian setelah dibersihkan dengan air zam-zam Dikembalikan kepada tempat asalnya Kemudian kembali ditutup Dan bekas itu apa kata Anas bin Malik Aku masih melihat bekas belahan dada Nabi SAW Aku masih melihatnya Padahal Anas berjumpa dengan Nabi SAW Dikana dia berada di Mekah Artinya setelah Nabi tua Umur Nabi lebih daripada 53 tahun Maka bekas itu masih ada Artinya betul-betul di belah dada Nabi Dan itu adalah untuk menunjukkan Muhjizat yang luar biasa dari Allah SWT Itu kali pertama Kemudian kali kedua Nabi SAW juga kedatangan Mereka Cibri Dan Nabi berada di rumahnya Yang kedua ini Karena para ulama menyebutkan Dada Nabi dibelah dua kali Ada yang menyebutkan tiga kali Tapi yang paling kuat menurut kami itu hanya dua kali Kali yang kedua Dada Nabi juga dibelah Tapi di kalan ada dada Nabi SAW dibelah Tujuannya lain Kalau yang pertama Dada Nabi dibelah Untuk menghilangkan bagian syaitan Dari dalam dada Nabi Sehingga orang yang paling bersih hatinya Adalah hati Muhammad bin Abdullah SAW Hati Nabi adalah hati yang paling bersih Karena memang bagian syaitan yang ada di dalamnya Sudah diambil oleh Mereka Cibri dan dibuang Sedangkan manusia yang lainnya Tidak ada satupun manusia Kecuali ada bagian syaitan Di dalam hati dan dadanya Itu sesuatu yang pasti Makanya tidak ada di antara kita yang selamat Yang ada adalah bagaimana kita selalu berjuang Berkorban, bermohon, berdoa kepada Allah SWT Makanya Nabi mengajarkan kepada kita Sebuah doa yang harus diulang-ulang oleh kaum muslim Dan di antara penggalan doa tersebut Allahumma inna nas'aluka kalban salima Allahumma inna nas'aluka kalban salima walizanan sadiqah Itu merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Kepala sahabatnya yang bernama Sadat bin Aus Nabi SAW mengatakan Hendaklah engkau mengulang-ulang kalimat ini Terutama dikala engkau melihat manusia sudah lalai Dan mereka sudah lalai dari akhirat Mereka sibuk dengan dunia Mereka mengumpulkan dinar dan mirham Mereka mengumpulkan harta Maka hendaklah engkau sering-sering mengumpulkan kalimat ini Artinya sering-seringlah baca kalimat ini Maka Nabi SAW mengajarkan Allahumma inni as'aluka thabata fil amur Wal azimata ala rushdik Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik Wa azaila ma'ufiratik Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik Wa husni ibadatik Allahumma inni as'aluka kalban salima Walisadan sadika Allahumma inni as'aluka khaira ma'ta'alam Wa a'udhidika misyari ma'ta'alam Innaka anta'alamul huyum Ada yang hafal? Ada yang hafal doanya? Doa ini yang kuatkan lisan termasuk diantara doa yang tidak boleh bagi kaum musibin Kecuali wajib bagi mereka untuk menghafalnya Terutama di zaman kita sudah mulai lalai dari Allah SWT Dan zaman sekarang ini adalah zaman di mana banyak kaum musibin yang lalai dari Allah SWT Mereka lebih memikirkan dunianya Mereka lupakan akhiratnya Kita tidak dilarang untuk mencari dunia Tapi kita dianjurkan bagaimana membagi waktu dengan dunia dan akhirat Dan diantara salah satunya dengan doa ini Makanya doa ini betul-betul diajarkan oleh Nabi Sehingga Nabi mengatakan kepada suhaban ini Apabila kamu melihat manusia Mereka tujuannya sudah uang dan harta sahaja Maka hendaklah kamu sering-sering mengungkapkan dan mengatakan kalimat ini Allahumma inni as'aluka zaba'ta fil amur Wal azimata ala hujda Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu Agar berikan kepadaku kekuatan istiqamah dalam agama Kemudian aku berikan kepadaku kekuatan untuk beribannya Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik Ya Allah Aku meminta kepadamu segala yang bisa mendatangkan kasih sayang dan rahmatmu Wa azimama ufiratik Dan aku juga meminta kepadamu ampunanmu yang muditu luas Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik Ya Allah aku meminta kepadamu Jadikan aku orang yang senantiasa bersyukur dan beribadah Allahumma inni as'aluka kalban salima Ya Allah aku meminta kepadamu Agar diberikan hatiku hati yang salim Hati yang selamat Walisanan sadiqah Iaitu tulisan yang jujur Dan aku meminta kepadamu semua yang terbaik Bagi yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui Karena kau adalah zat yang maha mengetahui Itu merupakan diantara doa yang dianjurkan bagi kita untuk menghafal dan membacanya Karena kita tidak hafal semuanya Maka kita ambil penggalannya Allahumma inni as'aluka kalban salima Dan itu merupakan diantara doa yang tidak boleh kita lewankan Mengapa demikian? Karena tidak ada hati kita yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makanya malaikat dikala membelah dana Nabi yang pertama Untuk mengambil bagian syaitan Artinya semua manusia ada bagian syaitan di dalam hatinya Itu kali yang pertama Sedangkan kali yang kedua Kenapa lagi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan atau dibelah Dibelah oleh malaikat Jibril Tujuan yang kedua adalah untuk ditambahkan iman dan hikmat Kita ulang lagi ikhmatul islam Kali yang kedua Apa gunanya malaikat kembali membelah dana Nabi sallallahu alaihi wasallam Untuk diisi dengan iman dan hikmat Kenapa tidak disebut dengan ilmu? Kalau iman itu ikhmatul islam adalah Amalan beribadah kepada Allah Azza wa Jal Kekuatan ialah beribadah Kalau hikmat Hikmat itu ikhmatul islam adalah Kalau bahasa kitanya yang bijak Karena hikmat itu merupakan sesuatu yang dibukakan oleh Allah untuk hambanya Sedangkan ilmu Itu hanya diberikan sedikit sahaja Tidak ada orang yang diberikan ilmu mencuri sedikit Sedangkan hikmat Barang siapa yang diberikan hikmat Maka dia telah dibukakan kebaikan yang luar biasa untuknya Dan untuk Nabi dibukakan iman dan hikmat Mengapa dibikin? Untuk bersiap-siap Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya ikhmatul islam Kita kembalikan kepada kisah ini Ketika Jibril datang bertemu dengan Nabi Nabi sedang berada di rumahnya Kemudian ketika Nabi berada di rumahnya Maka dada Nabi dibelah Kemudian dimasuki oleh iman dan hikmat Kemudian setelah ini apa yang terjadi? Baru setelahnya Nabi diperjalankan Menuju Baitul Maktis Nah yang ingin kami sampaikan ke foto Islam Dari dua pembahasan ini Ketika terjadi peristiwa Mif Isra Yang pertama mengatakan Nabi berada di rumah bibinya Yang kedua Nabi berada di rumahnya Pertanyaannya Apakah rumah bibi Nabi Atau rumah Nabi Itu adalah bagian daripada Masjid Al-Falam? Apa jawabannya? Bukan sekarang, dulu Dulu ketika Nabi SAW Kita lihat Ada Ka'bah Al-Musharrafah Ada Ka'bah Al-Musharrafah Baik, Ka'bah misalnya Disini Hajar Aswadnya Disini Rukun Yamaninya Disini Hijir Hijir apa kemarin namanya? Siapa yang bertanggungjawab? Siapa kenapa nilamakan Hijir Ismail? Ini masih pertanyaan yang kemarin ya Kenapa disebut dengan Hijir Ismail? Karena yang mengadakan Bulatan ini adalah orang-orang Quraish Kemudian tiba-tiba kita mengatakan Mereka itu adalah Hijir Ismail Padahal yang melakukannya adalah Quraish Apa hubungannya Quraish dengan Ismail? Kenapa tidak disebut dengan Quraish? Kenapa disebut dengan Ismail? Ada yang tahu jawabannya? Mari kita dudukannya keluar ya Kenapa? Hijir Ismail atau Hijir Quraish? Hijir Ismail Hijir Ismail kenapa? Karena yang paling pertama Mengadakan Hijir Ismail Mengadakan Hijir itu adalah Ismail Betul nih Kemarin kita mengatakan bahwa Hijir itu Pertama kali dilakukan Jika renovasi terjadi Yang dilakukan adalah orang-orang Quraish Itu pembahasan kemarin Kan awalnya Ka'bah Tapi ini jadinya Quraish Kemarin hadir Kemarin hadir Kemarin kita menyebutkan Ka'bah itu persegi panjang Kemudian ketika direnovasi Di zaman orang-orang Quraish Mereka tidak cukup duitnya Atau uangnya Sehingga yang tersisa Separuh Separuhnya dibikin Hijir Ya kan? Itu kemarin kisah yang kita sebutkan Baik Berarti yang pertama kali Kenapa? Itu pertanyaannya Kenapa? Yang melakukannya adalah orang Quraish Tapi dinamakan Ismail Karena yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Ismail Hmm Bukan Karena yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Ibrahim Namanya Hijir Ibrahim Ini bertambah lagi Iya atau tidak? Kalau seandainya Dinasabkan kepada yang pertama kali membangun Ka'bah Maka yang paling berhamdulillah Mendapatkan nama tersebut adalah Ibrahim Ismail Hanya membantu ayahnya Iya kan? Taib Jadi apa jawabannya? Gak pun saja lah ya Taib Silahkan Masya Allah Masya Allah Barakallahu Sehat dalam ya Sulit ya Kalau berdebat ya Taib Silahkan nak Apa jawabannya nak? Sudah dicari kemarin Namanya Hijir Quresh itu Hijir Ismail lah Ismail Ismail Sama dengan yang lain ya Taib Tak ada yang sebelah saya ya Semuanya Hijir Ismail lah Taib Tidak menjadi masalah Taib Kenapa nak? Boleh bahasa haram? Silahkan Silahkan nak Taib Rasul sahabat Indonesia Silahkan Kenapa? Dibangun oleh Nabi Ibrahim Dibantu oleh Ismail Jadi namanya Hijir Ibrahim Sama berat ini ya Ismail dia hanya membantu ayahnya Terutama di dalam pembangunan Ka'bah Al-Musharrafah Masya Allah Silahkan nak Bilang sama ayahnya nanti ya Dicarik lagi jawabannya ya Taib Ikhwatul Islam Sebenarnya tidak ada masalah Mau dinamakan Hijir Ismail Atau Hijir Quresh Tapi Ikhwatul Islam Yang pertama kali ada adalah Dilakukan oleh orang-orang Quresh Ibrahim itu Ismail 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 Sedangkan Ibrahim menjadi penduduk apa? Dimana Nabi Ibrahim meninggal? Cari nanti ya Dimana Nabi Ibrahim meninggal Yang terpenting Ikhwatul Islam Nabi Ibrahim bukan menjadi penduduk Mekah Al-Mukarramah Menjadi penduduk Mekah itu adalah Nabi Ismail Maka Nabi Ismail itulah yang menjadi penduduk Mekah asli Karena Nabi Ibrahim hanya berbolat balik dari Syam menuju Mekah Al-Mukarramah Sedangkan Ismail Menjadi penduduk aslinya Bahkan dia meninggal di sana Maka semuanya Ikhwatul Islam Rata-rata Kita contohkan misalnya Zamzam Zamzam itu Ikhwatul Islam Zamzam itu dulu hilang Tidak ada Zamzam Di Mekah Al-Mukarramah hilang Dan orang tidak tahu Dimana Dimana Zamzam itu berada Dan siapa yang pertama kali mendapatkan Zamzam Itu adalah kakinya Nabi SAW Bernama Syabah Atau yang lebih kita kenal dengan Abu Abdul Muttalib Bagaimana kejadiannya Diceritakan oleh Imam Ibn Ishaq Ibn Ishaq Ibn Ishaq Dilaksirahnya Jadi Abdul Muttalib ini Ini cerita ya Abdul Muttalib ini sedang Sedang berbari Atau sedang tidur Dan dia tidur di samping Di samping Ka'bal Musharrafat Dikalah dia tidur Maka dia bermimpi Ikhir Zamzam Atau dia pertama kali Ikhir Toiba Hendaklah kamu Menggali Toiba Toiba Karena Zamzam itu Banyak namanya Zamzam itu disebutkan oleh para ulama Kalau Ibn Mangdur Di dalam Menyebutkan ada 12 nama Sedangkan di dalam Riwayat yang lain itu Banyak kali namanya Zamzam itu banyak namanya Disebutkan Zamzam Atau Zaman Zamazam Atau banyak kalimatnya Artinya Ikhwadri Zamzam itu banyak namanya Jadi insyaAllah akan kita sebutkan Dari riwayat ini Ada beberapa nama Apa di dalam mimpi tersebut Ikhfir Toiba Hendaklah kau menggali Toiba Maka paman nabi atau kakek nabi ini bertanya Apa itu Toiba Ketika dia bertanya apa itu Toiba Maka dia terbangun Jadi mimpinya tidak sampai Kemudian hari berikutnya Kembali bermimpi Ikhfir al-barra Hendaklah kau menggali barra Dan dia kembali bertanya Apa itu barra Maka dikala dia bertanya Kembali bangun Kemudian hari yang ketiga Maka kembali bermimpi Madnun Karena diantara nama Nama-nama Zamzam adalah madnun Kemudian disebutkan Ikhfir madnun Maka galilah madnun Maka dia pun bertanya Apa itu madnun Maka kembali dia terbangun Kemudian yang keempat Hari yang keempat Atau kali yang keempat Maka dia pun bermimpi Ikhfir zamzam Galilah zamzam Baru dia faham Ternyata nama yang pertama Nama yang kedua Nama yang ketiga Semuanya adalah nama untuk Air zamzam Kemudian dikala lisan Maka dia tidak tahu di mana tempatnya Kemudian dia mimpi lagi Di dalam mimpi itu disebutkan Bahwa tempatnya adalah Di tempat yang mana ada sarang semut Di sana Di dalam riwayat yang lain Ikhfirullah Islam Ada burung Gurab Kalau gurab itu bahasa kita Mungkin burung gaga lah Kalau yang kami tahu ya Burung gaga Kemudian di tempat Di mana gurung gaga Ada sarangnya di sana Kemudian dicari-cari Ternyata tempat ini Ikhfirullah Islam Tidak jauh dari Ka'bal Musyarrafah Mulailah Abdul Muttalib Mengganinya Kemudian dikala Muncul tanda-tanda air Di sana Mata tentunya Orang Quraish yang lain Mereka datang Kemudian apa Kata orang-orang Quraish Wahid Abdul Muttalib Sumur ini Adalah milik Ayah kita Siapa ayah mereka semuanya? Ismail Artinya kamu Tidak berhak Untuk memiliki Seorang diri Karena ini adalah Mirik daripada Ayah kita semuanya Karena orang-orang Yang ada di Muttalib Ayah mereka semuanya Adalah Ismail Sehingga kebanyakan Mereka menasabkan Kalimat-kalimat itu Kepada Nabi Ismail Sedangkan ayah Nabi Ismail Adalah Ibrahim Dia tidak tinggal di Muttalib Muttalib Dia tinggal di daerah yang lain Tinggal di daerah Syam Daerah yang beroka Sedangkan Ismail tinggal di Muttalib Kemudian Berbahasa Arab Berkuda Memana Dan dia selalu berbahasa Arab Dan di saat itulah Muttalib menjadi daerah Yang diberikan keburukan Aliyah Allah Azza wa Jal Salah satunya Muncul keturunan Dari Nabi Ismail Terlepas daripada itu semua Dikala zam-zam ini muncul Muttal Islam Muttalib Orang-orang Muttalib Mengatakan Ini adalah sumur kakit kita Harus kita sama-sama Antul Muttalib Tentu dia tidak mau Karena kalau kita tahu Kalau orang bisa Menjadi penjaga Bukan memiliki Tapi menjadi penanggung jawab Makanya Nasab Nabi Kenapa nasab yang paling mulia Itu sudah jelas Dan salah satu kemuliaan Zam-zam itu Ditubuhi oleh Kakek Nabi SAW Kemudian orang-orang Mereka tidak mau Kita tidak mau Kami tidak akan membiarkan Kamu memilikinya Sehingga apa Kata kakek Nabi Kalau kalian tidak mau Oke tidak menjadi masalah Kalau kalian tidak mau Ayo kita cari siapa Yang akan menjadi Hakim bagi kita bersama Maka dicarilah Hakim Dan mereka yang pada Waktu itu Hakim mereka tidak lain Tidak bukan adalah Dukun Karena Nabi Rasul tidak ada di zamannya Yang ada adalah Dukun Makanya dikala Nabi Diutus menjadi Nabi Dan menjadi Rasul Mereka menamakan Nabi adalah Dukun Kahin Karena memang dulu Pekerjaan yang sama dengan Nabi Itu adalah pekerjaan Dukun Yang mengatakan Akan terjadi seperti ini Akan terjadi seperti ini Itu adalah Dukun Makanya mereka menunduk Nabi Sebagai seorang Dukun Kemudian Nabi Apa kata orang-orang Quraish Kami tidak mau Kecuali harus kita jadikan Hakim Siapa yang paling berhak Menjaga zam-zam Maka Tidak menjadi masalah Di mana Dukunnya Ternyata Dukunnya Bukan berada di sana Di Muka Dukunnya Ada di Syar Dan dia pun Dukun Perempuan Makanya Dukun itu Banyak laki-laki atau perempuan Laki-laki atau perempuan Apa dalil banyak perempuan Ini marah nanti Ibu-ibu sama kita Apa alasannya Kenapa banyak ibu-ibu Atau perempuan Saya enggak tanggungjawab ya Yang menjawab tanggungjawab Banyak laki-laki atau perempuan Apa alasannya Kul-a'udhu berabih balap Min syarri mahala Wa min syarri ghasikin ila wakab Wa min syarri Nafasat Nafasat itu Jama' mudhakar Atau Jama' mu'annas Mu'annas Artinya yang perempuan Lebih banyak daripada yang Laki-laki Makasih banyak Yang mana yang Mekah atau Madinah 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 Bisa dikasih nak Masya Allah Sehat selalu pak ya Baik Min syarri Wa min syarri nani Lebih banyak dari kalangan Perempuan Dan itu adalah sesuatu yang paling berbahaya Di kawasan Islam Kami disini Ini mohon maaf ya Ini untuk kita bersama Ternyata masalah-masalah ini Sangat banyak dan masih banyak sekali Kami pernah bertemu dengan Kepala bagian kepolisian disini Yang mana tugasnya Menjaga penjara Wanita Dan rata-rata yang masuk penjara itu Adalah karena sihir Karena guna-guna Karena apa lagi Pokoknya yang masalah-masalah seperti ini Dan kebanyakan itu berasal dari kita Musykilanya itu Kebanyakan berasal dari Dari kita Jadi mereka di penjara itu Karena ini Karena dukun-dukun Makanya itu masih banyak Ikhwatan Islam Sehingga Allah turunkan ayat ini Untuk menjadi penangkal Bagi kita bersama Kul a'udzu bi-rabbil falafak Itu adalah tangkal dari luar Kul a'udzu bi-rabbin nas Tangkal dari dalam Kul a'udzu bi-rabbin nas Kalau ada yang sihir Guna-guna Santet Mengerjakan Yang lainnya Atau yang inggabu Kul a'udzu bi-rabbin falafak Kul a'udzu bi-rabbin nas Karena di dalam jiwa kita ini Juga ada syaitannya Maka untuk penjaganya Kul a'udzu bi-rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil Khandas Khandas namanya Nah terlepas daripada itu semua Sehingga dua ayat ini disebut dengan Al-ma'udzatan Dua ayat yang akan melindungi kita Tangkal kalau bahasa kitanya Maka tidak usah kita cari tangkal yang lain Tidak usah kita pakai jimat Tidak usah kita pakai ikat-ikat Di purung, di pinggang, di tangan Apapun namanya Tangkal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya tidak ada kesempatan Kecuali dua ayat ini harus selalu dibaca Dikalah tidur dibaca Dikalah salat dibaca Dikalah dalam semua keadaan dibaca Karena itu merupakan tangkal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang merasa diri kita dikerjakan Ini disantet Maka bacalah tangkal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita pakai dari tangkal yang lainnya Maka akan menyebabkan berbahaya Dan paling berbahaya lagi Terlepas daripada itu semua ikat al-Islam Maka Abu Talib Atau Abdul Muttalib Mereka Dan rombongannya Mereka mencari dukun Yang perempuan Kemudian ikat al-Islam Sampai di perjalanan Mekah ke Syam itu Kalau berjalan kaki berapa lama Kiri kira Dari Mekah ke Syam Siapa yang pernah berjalan kaki Dari Madinah ke Mekah saja Tidak pernah ya Apalagi dari Mekah ke Syam Tapi ikat al-Islam Itu perjalanan bisa menghabiskan Satu bulan Dan itu bukan perjalanan yang ringan Mereka melakukan perjalanan Untuk zam-zam Siapa yang bertanggung jawab Masalah zam-zam Kemudian ikat al-Islam Di perjalanan Di gurun pasir Kita tahu bagaimana perjalanan Di padang pasir Di gurun pasir Panas Kalau tidak ada air Habis mati semua Dan itulah yang dirasakan Oleh Abdul Muttalib Dan rombongannya Habis berbekalannya Tidak ada minumnya Kemudian apa kata Abdul Muttalib Kita tahu Kita sudah habis bekal Dan kita semuanya Akan mati di sini Tidak ada yang bisa Kita kerjakan Kecuali menunggu kematian Nah kalau kita mati Jasad kita nanti Akan dimakan oleh Binatang buas Tentu itu lebih menakutkan Nah supaya jasad kita Tidak dimakan oleh Binatang buas Maka setiap kita Menggali perkuburannya Masing-masing Karena mereka Menunggu mati Kemudian saran Daripada Abdul Muttalib Dilakukan digali Perkuburannya Masing-masing Kemudian siapapun yang mati Tinggal dijatuhkan Dikuburkan Tinggal satu orang Yang terakhir kali meninggal Maka dia tidak akan Dikuburkan Artinya risikonya Masih ada Satu orang Daripada semuanya Lebih baik satu orang Yang menjadi korban Siapa yang terakhir meninggal Maka tidak akan dikuburkan Tapi yang lain akan Dikuburkan Itu kata Abdul Muttalib Maka semua mereka Menggali perkuburan Coba bayangkan Dari mana kita akan Coba bayangkan Di padang pasir Siapa yang akan menerang Dan tidak akan ada Kemudian dikuburkan Dikuburkan Mata air Dari tempat duduknya Abdul Muttalib Sehingga orang-orang yang ada Mereka heran Kenapa di padang pasir Tidak ada air Tiba-tiba muncul air Dari tempat duduknya Abdul Muttalib Ini adalah rahasia Dimana kepemilikan Zamzam harus diberikan kepada Abdul Muttalib Pada akhirnya Mereka tidak jadi Pergi ke hukun Mereka pulang ke muka Dan mereka Menerangkan zamzam Kepada Abdul Muttalib Maka yang menjaga zamzam itu Adalah Abdul Muttalib Dan keluarga Abdul Muttalib Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berasal dari keluarga Abdul Muttalib Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Adalah keluarga yang terpandang Makanya keluarga Abdul Muttalib Muhammad bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Mana Bin Husay Bin Murrah Bin Kilah Misalnya Semua keluarga mereka ini Adalah keluarga yang terpandang Sehingga dikala Mereka keluarga yang terpandang Tidak ada alasan Bagi mereka untuk menghina Keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan itulah yang disebutkan Bahawa Nabi diutus Dari yang terbaik semuanya Bahkan nasab Nabi pun Adalah nasab yang terbaik Dan keterbaikan ini Muncul Semakin muncul Ketika yang bertanggung jawab Mengelola air zamzam Adalah keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi itu ceritanya Masalah zamzam ini Ketika mereka bergaduh Ingin menyelesaikan masalah Mereka mengatakan Wahai Abdul Muttalib Zamzam ini punya kakek kita Mereka menasabkan Kepada Ismail Begitu juga dengan Hijir ini Iqbal al-Islam Hijir ini tidak mungkin Dinasabkan kepada Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim Tidak tinggal di Mekah Tapi yang tinggal di Mekah Satu-satunya Nabi yang tinggal di Mekah Adalah Nabi Ismail Kemudian dari Ismail ini Muncul Salah seorang keturunan Yang bernama Muhammad bin Abdillah Sallallahu alaihi wasallam Jadi jelas ya InsyaAllah jelas maya Taidik waqtul islam Kita lanjutkan pembahasan kita Dikwaqtul islam Kemudian Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berada di rumahnya Maka Duttul malaikat Kemudian setelahnya Baru Nabi diperjalankan Nah Allah mengatakan Kita kembalikan kepada Ayat Allah Subhanallari asrah Maha suci Allah Yang memperjalankan hambanya Dari masjid haram Allah menyebut kalimat jelas Dari masjid haram Pertanyaannya Rumah Nabi Di zaman Nabi Rumah Nabi di zaman Nabi Atau rumah umuhani Di zaman Nabi Apakah masuk Daripada bangunan masjid haram Atau tidak Termasuk atau tidak Termasuk atau tidak Termasuk atau tidak Apa jawabannya Atau besok kita sambung Apa jawabannya Rumah Nabi di zaman Nabi Termasuk Termasuk masjid haram atau tidak Kenapa termasuk Rumah Nabi rumah Sama pertanyaannya Dikala Nabi berada di kota Madinah Rumah Nabi semuanya berada Di bagian kiri masjid Nabawi Ini masjid Nabawi Panjangnya 35 Lebarnya 30 Nabi membuat rumahnya disini Semuanya Rumah Nabi ini masuk Bagian masjid Nabawi atau tidak Termasuk atau tidak Rumah Nabi di zaman Nabi Termasuk atau tidak Pertanyaannya bukan sekarang Pertanyaannya rumah Nabi di zaman Nabi Termasuk bagian masjid atau tidak Kalau itu termasuk bagian masjid Nabawi Nabi di rumahnya bersama istrinya Istri Nabi datang bulan Nabi mendatangi keluarganya Ia atau tidak Paham atau tidak Termasuk Kita ulang lagi Kita ulang lagi Perhatikan baik-baik Masjid Nabawi Panjangnya 35 Lebarnya 30 Di samping kiri Semuanya rumah Nabi Dan keluarganya Yang mana jumlahnya kurang lebih 9 orang Ditambah dengan Fatimah Karena memang rumah Fatimah bergabung dengan rumah istrinya yang lainnya Nah rumah yang ada di samping kiri masjid Nabawi ini Apakah termasuk bagian masjid Nabawi? Sudah berubah Fatimah Tadi masih iya Kalau dulu belum termasuk sekarang baru iya Tapi pertanyaannya dulu di zaman Nabi Termasuk bagian masjid Nabawi atau tidak? Tidak termasuk Kenapa tidak termasuk? Namanya rumah Namanya rumah Rumah Hafsa Rumah Aisyah Rumah Hafsa Rumah Fatimah Bukan rumah Allah namanya Bisa dipahami? Baik begitu juga Dengan rumah Nabi Kala ada di mungkah Dan rumah bibi Nabi Termasuk bagian masjid haram atau tidak? Pada waktu itu termasuk atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa itu? Karena rumah Rumah Nabi Tempat kelahiran Nabi Tempat Nabi tumbuh di sana Tempat keluarga Nabi Begitu juga dengan Umu Hani Itu bukan bagian daripada masjid Haram itu kalau secara umum Berarti Nabi berasal dari rumah Umu Hani Atau Nabi berasal dari rumahnya Tapi kita lihat Ayat Allah SWT Allah menyebutkan Maha Suci Allah Yang memperjalankan hambanya dari Padahal Nabi dari rumahnya Allah mengatakan masjid haram Mana yang betul? Tiba Allah Sudah pasti Allah yang benar Sudah pasti Nah mungkin salah Tapi pertanyaannya Yang satu Al-Quran Yang satu hadis Al-Quran mengatakan Nabi dari masjid haram Hadis mengatakan Nabi dari rumahnya Mana yang benar? Al-Quran Jangan pernah kita katakan Al-Quran Dua-duanya benar Al-Quran wahyu dari Allah Hadis juga wahyu dari Allah SWT Jadi yang mana benar? Dua-duanya Yang satu masjid Yang satu rumah Mana yang benar? Dua-duanya Kita yang salah Memahami Ia atau tidak? Jadi bagaimana jawabannya Al-Quran Islam? Ternyata Kalimat Masjidil Haram Rumah Nabi ini Termasuk bagi Masjidil Haram Walaupun pada waktu itu Tidak sama dengan Masjid Nabawi Bisa dipahami? Jadi kalimat Masjidil Haram itu Mencakup semuanya Walaupun Nabi melakukan Isra Dan Nabi berada Di rumahnya Atau berada Di rumah bibinya Rumah bibi Nabi Rumah Nabi pada waktu itu Walaupun di luar Bangunan masjidnya Walaupun jauh dari Ka'bah Al-Musyarrafah Tapi tetap disebut Dengan kalimat Al-Masjidil Haram Agar kaum muslimin tahu Bahwa kalimat Al-Masjidil Haram itu Bukan hanya Bangunan Ka'bah Atau bangunan yang ada Di sekeliling Ka'bah Tapi semua Batasan-batasan Tanah Haram itu Disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram Itulah kekhususan Al-Masjidil Haram Yang ada di Mekah Al-Mukarramah Agar kita tahu Bahwa di Mekah itu Nama lain daripada Mekah Adalah Al-Masjidil Haram Artinya Siapapun yang beribadah Walau jauh dari Ka'bah Al-Musyarrafah Dan masih berada Di bagian tanah haram Semua mereka disebut Dengan Al-Masjidil Haram Bisa dipahami Sampai di sini Dan sehingga Tidak sama dengan Madinah Makanya tadi kita Membahas di awal Haram yang ada di Mekah Dengan haram yang ada Di Madinah Tidak sama keharamannya Dan salah satu Ketidaksamaan tersebut Bahwa Ibadah yang kita Lakukan di Mekah Semuanya Dimanapun Solat yang kita lakukan Di Mekah Dimanapun Selama itu Berada di tanah haram Maka semuanya Dinamakan Hukumnya Hukumnya Dinamakan dengan Al-Masjidil Haram Karena kenapa Demikian di Iqbalistah Dan itu merupakan Karumi Allah SWT Kepada Mekah Makanya Kalau ada orang Yang solat di Mekah Mekah itu Bagian daripada Haram atau tidak Mekah Nanti kita akan Pergi berjalan ke Mekah Bagian haram atau tidak Muzdalifah Bagian haram atau tidak Arafah Bagian haram atau tidak Mekah Bagian haram Muzdalifah Bagian haram Arafah Tanah Halal Minah Itu tanah haram Muzdalifah Tanah haram Arafah Tanah Halal Siapapun yang Solat di Minah Siapapun yang Solat di Muzdalifah Maka dia tetap Akan mendapatkan Pahala yang dijanjikan Al-Allah dan Rasulnya Iaitu Lebih daripada Seratus ribu Kali lipat Dibandingkan Dengan solat Di tempat yang lainnya Ustaz kenapa Bisa demikian Itu adalah Aturan Allah Dan aturan Rasulnya Itu adalah Bonus dari Allah Dan bonus dari Rasulnya Sehingga dikala kita Berada di Muka Di mana pun lokasi kita Karena biasanya Di Muka itu Jarang di antara kita Lokasinya yang dekat Kecuali beberapa orang saja Apalagi di musim-musim haji Itu kadang Lokasi kita itu 7 kilo 6 kilo Maka jangan bersedih Selama kita berada di Tanah haram Selama kita berada di bagian tanah haram Dan rata-rata jemaah haji Itu mereka berada di bagian tanah haram Maka mereka tetap dihitung Orang yang solat Lebih daripada Seratus ribu kali lipat Walaupun tidak akan sama Dengan mereka yang solat Dekat dengan Ka'bah Al-Busharrofa Bisa dipahami sampai di sini Pahalanya tetap dapat Seratus ribu Lebih dari seratus ribu Tapi tentunya Seratus ribu itu Berbeza antara Satu dengan yang lainnya Berbeza dengan mereka Yang berusaha Solat di belakang imam Apalagi di belakang imam Yang ada di Araw Mekah Kita tidak tahu Imamnya di mana Sehingga nanti Kita akan berugutan Untuk mencari Sab yang pertama Itu infatrisah Allahu Akbar Sulitnya minta ampun Siapa pernah mencoba Cari sab yang pertama Kita tidak tahu Sab yang pertama Itu di mana Makanya di Mekah Itu tidak sama Sab solat duhur Dengan sab solat asar Maghrib dengan isya Berbeda Imam itu di mana Lokasinya Tidak pernah disembuhkan Kadang di bagian Pelan depan Kadang di bagian Pelan belakang Kadang di tengah Karena kalau disebutkan Orang akan duduk Di sana semuanya Ya atau tidak Dan salah satu Yang duduk adalah kita Kami pernah Demikian di kawal Islam Ketika tawaf Sudah 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 Setengah jam Merasakan bagaimana Di bodi Dan alhamdulillah Bodi kita terlalu kecil Kemudian di kawal Islam Ternyata sab yang di depan Bagi depan sekali Sia-sia usaha kita Yang ada di soal sini Atau kita sudah menunggu Setengah jam Kemudian ternyata Yang mendapatkan sab yang di depan Itu adalah mereka yang Ada di depannya Makanya tidak disebutkan Dimana imamnya Lokasi imamnya tidak disebutkan Sedangkan di Madinah Imamnya disini-sini saja Tidak akan berubah Kalau di Mekah Imamnya berubah Dari sholat Kepada sholat yang Yang lainnya Makanya kita menentukan Mana sab yang pertama Sulit bagi kita Untuk menjawabnya Artinya Orang yang sholat Di pelantaran Ka'bah Itu sulit sekali Apalagi di zaman sekarang Jarang di antara kita Yang bisa sholat Di pelantaran Ka'bah Kecuali kita memakai Pakaian Ikhram Dan itu pun banyak Bohong-bohongnya Ia atau tidak Ia mengatakan Ia berarti bohong ya Karena tidak boleh Masuk ke dalam Pelantaran haram Kecuali dengan mengenakan Pakai miram Kita ingin sholat Tapi harus pakai Pakai miram Kita sudah umrah Dan kita tidak umrah lagi Terpaksa kita pakai lagi Demi ingin sholat Di dalamnya Perjuangan Walaupun tidak boleh Tapi itu adalah Bagian daripada perjuangan Berat ikhwatalism Tidak mungkin sama orang Yang berjuang Masuk ke dalam Bagian Ka'bah Al-Musyarrafah Dengan mereka yang sholat Di jauh di sana Tidak mungkin sama Tapi mereka sama-sama Mendapatkan Seratus ribu kali lipat Dibandingkan dengan Tempat yang lainnya Makanya Di Mecca Itu ikhwatalism Dan itu merupakan Di antara pelajaran Yang kita ambil Dari ayat ini Dan insyaAllah Besok kita akan Kembali sambung Yang menguatkan Bagaimana Semua tanah haram Yang ada di Mecca Disebut dengan Al-Masjidil Haram Makanya Nama lain Daripada Mecca Adalah Al-Masjidil Haram Makkah disebut dengan Makkah Kita telah Jelaskan Kemudian di antara Nama lain daripada Makkah adalah Al-Masjidil Haram Karena Makkah itu Banyak sekali namanya Dan kemarin kita Telah mengulang sedikit Disebut dengan Kurangi Desebut dengan Boccah Disebut dengan Al-Aqi Disebut dengan Bikil Ma'amu Disebut dengan Al-Bayt Disebut dengan Al-Balat Disebut dengan Al-Balda Disebut dengan Qarya Disebut dengan Ummul Qura Disebut dengan Qadis Disebut dengan Nazir Disebut dengan Nadir Itu semuanya Adalah nama-nama Yang ada di Makkah Al-Mukarramah Sebagaimana Desebut dengan Ma'ad Juga disebut dengan Tuhamah, dan juga disebut dengan Al-Haram juga disebut dengan Al-Masjid Al-Haram banyak sekali nama-nama yang ada di Mekah Al-Mukarramah, dan kami mengumpulkan sedikit banyaknya, ada 30 nama, Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala menyebutkan tidak ada daerah di dunia yang paling banyak namanya kecuali Mekah dan Medina Imam Al-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Tahzim Al-Lua dia menyebutkan bahawa tidak ada nama yang paling banyak di dunia kecuali Mekah dan Medina dan setiap nama yang mereka miliki ada makna di dalamnya, salah satu makna atau nama Mekah adalah Al-Masjid Al-Haram, dan itu bukan untuk hanya bangunan kahbah atau bangunan masjidnya semuanya, semua lokasi yang ada di Mekah disebut dengan Al-Masjid Al-Haram dan dalil ini kita buatkan dengan dalil yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa Allah melarang orang-orang musyrikun masuk ke dalam Masjid Al-Haram larangan tersebut bukan hanya bangunan masjidnya tapi batasan haramnya sehingga semua tanah haram disebut dengan Al-Masjid Al-Haram Nabi Fatul Ishaq Saudara aku bersini, para tetamu Allah Rahimah sampai disini pembahasan yang bisa kami jelaskan Insya Allah semuanya paham ya ada yang tidak paham ada yang ingin ditanyakan silahkan ini kan besok kita akan memegangkan dan kita pasti melakukan hal yang Nabi Ustaz ucapkan jadi pakai pen ikhlu ini supaya kita yakin kita boleh enggak ketika sudah mengroll terus setelah kita ingin masuk ke shop bawah untuk memakai pen ikhlu ini pertanyaannya mancing ya bukan saya yang buka ya tapi karena saya yang dibuka saya yang buka-buka juga kita tahu seorang Muslim tergantung syarat yang telah mereka kesepakati antara satu dengan yang lainnya setiap peraturan yang ada ikhwata Islam bukan dibuat begitu saja tanpa ada makna dan hikmah di dalamnya seperti misalnya jika kita berada di Rauda Al-Musharrafah dulu ketika kami pertama kali datang ke sini di Rauda itu kami tidur-tiduran di dalamnya cuba bayangkan sekarang jangankan tidur setelah selesai solat langsung diusir iya atau tidak tidak boleh lebih daripada 10 menit kecuali di waktu-waktu solat apakah mereka zalim? mereka zalim atau tidak? demi kemeslahatan kaum Muslim semuanya dulu makanya kami ceritakan dulu kami pertama kali di sini kurang lebih 16 tahun 17 tahun yang silam kami berbaring bahkan tidur di dalamnya saking tidak ada orangnya setelah asar duduk asar maghrib isyad dulu di sana salah di sana tidak ada orang di sana tidak ada ditutup-tutup kenapa? karena orangnya tidak banyak pada waktu itu sekarang kita tidak akan pernah melihat rawat kecuali satu kali saja bahkan pemimpin kerafel pun tidak boleh masuk jarang mereka boleh masuk karena mereka sudah sering masuk makanya tidak boleh masuk dan itu dihitung berapa jumlahnya? 50? 51? pergi? diusir makanya jangan nanti kalau masuk ke rawat jangan berada di saat terakhir bahaya diusir orangnya terakhir cari yang di tengah jangan cari yang di belakang bahaya diusir tapi artinya mereka membuat 10 menit mereka tidak tarik tapi dihitung kemeserahkan kaum muslimin begitu juga dikala berada di kaabal musyarafah sama dulu kita mau tawaf kita mau salat pakai baju biasa bebas kita masuk di dalamnya bahkan kita mencium hajar aswar itu masih antrian coba bayangkan antrian kayak apa namanya obat nyamuk jadi antrian walaupun satu detik tapi kita bebas tidak kita kalau sekarang kalau kita mencium hajar aswar pulang-pulangnya kita akan panggil tukang urut saking beratnya perjuangan yang kita lakukan tapi kalau dulu tidak memikir keadaannya nah diantara salah satu peraturannya tidak boleh masuk ke pelataran kaabal kecuali bagi mereka yang ingin atau dalam keadaan berikram itu syaratnya kenapa demikian demi kemaslahatan bersama bukan karena mereka melarangnya tawaf tetap boleh tidak menjadi masalah boleh dilantai pertama lantai kedua alhamdulillah masih banyak lantainya ada empat lantai kenapa harus di pelataran masjid kenapa demikian untuk kemaslahatan bersama tujuan kita semuanya baik kita ingin tawaf tapi apalah daya ikhwatal islam kita ingin salat apalah daya karena masih banyak saudara-saudara kita yang ingin melakukan tawaf umrah di dalamnya maka apabila peraturannya tidak boleh memasukinya kecuali orang yang ikhram atau orang yang umrah maka kita memindahkan peraturan tersebut karena bagaimanapun melakukan salat di masjid nabaw itu tentunya di masjid haram itu tentunya semuanya sama ketika dilarang itu untuk kemaslahatan kalau kita tiba-tiba misalnya kita pakai pakai nilfah umrah kemudian nanti kita bisa masuk di dalamnya kita tidak berdosa tapi kita tidak amanah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya makanya seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati kita orang muslim orang yang bertanggung jawab terhadap keabadan muslim dan salah satu peraturannya tidak boleh masuk kecuali mereka yang umrah kalau tidak-tidak umrah kemudian masuk juga maka kita telah berdosa terhadap saudara kita sesama muslim dan yang kita lakukan tawaf sunnah atau salat di sana salat alhamdulillah bisa dilakukan dimana saja mereka bukan melarang kita tapi untuk kemeslahatan bersama agar tidak ramai nah sekarang ikhwata lisan sudah dilarang tapi tawaf juga tetap ramai jangan kita pikirkan kita yang masih muda tapi pikirkan orang yang sudah berkudur yang sudah tua atau mereka-mereka yang lansia jadi itu adalah demi kemeslahatan bersama berarti sekarang begitu untuk kunci masuk ke kahbah ya bukan itu untuk ikhwata lisan kalau kita ingin umrah silahkan tidak menjel masalah tapi kalau tanpa umrah hanya sekarang ingin salat saja maka berikan kesempatan kepada saudara kita yang melancarkan ini pada umrah dan kita masih beri banyak tempat salat yang lainnya insyaAllah bisa dipahami ya saya tahu dengan jawaban ini banyak yang marah sama saya tapi mau bagaimana lagi itu adalah jawaban mau bagaimana apakah ada jawaban yang lain apakah saya akan membolehkan kalau saya membolehkan saya bertanggung jawab nanti di akhirat maka tentunya ikhwata lisan kita kembalikan kepada hukumnya al-muslim ala syurutihim seorang muslim dikembalikan antara kesempatan satu dengan yang lainnya ikhwata lisan ikhwata lisan saudara kawan muslim para pertama Allah rahimah dan rahimah sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari diri kami pribadi dan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang tidak benar bahasa-bahasa yang kurang bagus kami mohon dimaafkan dan kita selalu memberikan motivasi kepada kawan muslim untuk memanfaatkan waktu dikala kita berada di kota Madinah atau dikala kita berada di Makkah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan hal-hal yang diriqai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diriqai oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkumpulan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah perkumpulan yang bisa mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semoga Allah ampunkan dosa kita bersama dosa orang tua kita dosa keluarga kita saudara-saudari kita tetangga kita ahli pulang kita para pemimpin kita Kalau ada di antara kita yang masih berada di kota Madinah Maka tetaplah semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal Kalau ada di antara kita yang ingin kemukah dalam rangka beribadah Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya Allah kabulkan doa dan permintaannya Dijadikan umrahnya adalah umrah yang mahrura Besahian masyukur Besahian masyukura Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram maka Madinah Semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya Dilancarkan urusannya Kembali berkumpul bersama keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat dan afian Dan semoga suatu saat nanti dia kembali lagi ke Tanah Suci Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam ibadah Istiqamah dalam agama dan khusbah khatimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh